Hai biar saka TV urakan cek gedei waran si kuring sarang si Ami kesan Ayah si bapak gitu tanya mohon telaskah bogoh nasi Ami kitanya Alhamdulillah ada tadi diunikahkan kursi Ami yang mendiagnosa itu giliran siapa buah jatuh tidak jauh dari tangkalnya ibu Ramana paregel dina dunia pengobatan atau putaran oke si bungsu neng delpi anjir-anjir di parmasi bentuknya dah setelah kasih apa ya enak kasih bungsu hula ya neng kalau jantan patro sandori apa yang membedakan antara obat kimia dengan obat tradisional yang diramu diracu oleh si mama si Ami bismillahirrahmanirrahim Sampurasun Rampai jantan Alhamdulillah habiskan kerasan apotek jantan bahwa Indonesia bias jadi perbedaan antara obat kimia dan obat herbal itu cukup jauh loras-loras upami obat kimia teh dia punya prosesnya langsung ke titik pusat dan ada efek samping tentunya ada efek samping mohon-mohon upami tanaman obat dia menyeimbangkan tubuh yang sakit jadi dari satu tanaman dan memang tidak bisa satu tanaman jadi memang harus banyak itu dicampur gitu ya itu seperti pasukan yang masuk ke dalam tubuh kita jadi enggak langsung ke titik pusatnya tapi menyeimbangkan tubuh yang memang tidak seimbang yaitu titik tadi dia sakit jadi memang tapi mindset masyarakat susah ditubuhnya kangkul sesuai edukasinya kedah panjang namanya jadi harus tahu dulu bahwa jangan mau simpel jangan mau gampang jangan yang mau instan kenapa tidak sekarang tanaman obat yang di sekitar kita bisa dijadikan obat langsung praktis dan memang tidak ada efek samping asal dengan keilmuannya gramaturnya dan memang WHO juga telah apa mengeluarkan suatu apa aturan-aturan karena sekarang masyarakat berpikirnya gini aduh tanaman obat apa jarang untuk ada uji klinis itu kan kepercayaan masyarakat bahwa WHO telah mengeluarkan aturan tanaman obat itu ketika dipergunakan secara turun-temurun itu sudah uji klinis nah itu itu masyarakat luas yang belum tahu betul-betul betul-betul jadi memang edukasinya Kang aduh alhamdulillah sesat berat-berat bisa sesat tapi alhamdulillah memang saya percaya juga saya apoteker bahwa tidak ada usaha yang menghianati hasil jadi masyarakat sekarang sudah percaya bahwa Oh iya ya Dekah kapungkur teh sepuh-sepuh tayak Anu sakit berat itu dimulai dari pola pikir pola pikir pola makan pola hidup pola hidup sarang ht kedah bersih mohon gitu ajaknya geneng e4 berasumsi masyarakat itu iya acara di obat herbal teh lila ceritanya damang na upami ubat kimia masuk langsung cenah karena nyeri jadi nyeri gitu cuma kan efek nah gitu ya saatnya akan kimia dan juga bagi masyarakat yang tahu tentang eh apa kegunaan di obat kimia Oke bisa damang tapi damang sehari tahun mohon tapi ku itu herba mesipun orang nekreturnya ya tapi ujung-ujung orang kan kali tunak damang satrasa nah kita asumnya tanah setenai leres bisa jantan sekarang gini karena balik lagi ke pemirkan mas pemikiran masyarakatnya memang desa yama males atau teh harus ngagodoh lama tapi gini Kak saya kebetulan satunya penelitian tanaman obat juga saya membandingkan dengan obat pionir juga Alhamdulillah itu tanaman obat untuk anti-inflammasi kan itu dari daun jinten daun jinten itu bisa untuk sakit gigi tuh anti-radang dan itu tuh saya apa diadukin ya ini sudah menekan penelitian waktu ya satu saya di umpat Alhamdulillah itu Alhamdulillah tanaman obat itu sungguh luar biasa dibanding obat yang kimia dan juga aman gitu jenain ya jadi memang gini Kang kalau masyarakat ingin berobat dengan tanaman obat yang pertama itu pertama harus percaya yakin yakin yang kedua adalah mau yang ketiga berusaha tentunya dengan doa makanya di klinik kami di KTO Sari Alam ini ketika ada pasien datang tidak bisa langsung di diagnosi sama papa oke setelah sama mama oke tapi setelah dengan saya itu jarang yang oke ya karena saya galak harus proses gitu ya jadi gini upaya upaya jadi ketika si pasien ah teh ini toh obatnya kan simplicia di kita memang masih simplicia teh saya mada nggak mau pahit saya pengen kapsul atau saya tonggak KTO jadi memang kepercayaan itu adalah 80 persen yang bisa mengobati diri kita sendiri kalau memang masih pasien yang mau berusaha Insya Allah jadi hubungan kerjasama antara kita dengan pasien harus terjalin dengan baik gitu kan di samping kita berdoa ya Insya Allah dan juga katanya nah yang ahli medis mengatakan waktu dari ngobrol sama mereka kalau kita yakin akan sesuatu yang bisa mengobati lebih 50 persen katanya udah ya bahkan lebih itu justru sekarang ini ada pasien yang memang datang dengan teh saya mah mau pahit mau gimana ada anjuran ada aturan gini 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 saya mau itu 80 persen emang ya lebih cepat lebih cepat Oh gitu dibandingkan dengan pasien datang udah digusur-gusur Oke baik eh waktu setelah berena kabah ya kasih Bapak gitunya Pak nam Bapak ditugasku si Mama nyata mendianoksa penyakit atau tumbuh-tumbuhan nampak Aduh memang konteknya karena penyakit Anu spesifikkan itu apa Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Atur Nuhun Hai serta cana abidra skin karena dongeng namun gak selesnya tinggalkan muka klinik gaduh kepercantanan bahwa image masyarakat itu minimal kita tuh harus punya certified kedah gaduh sertifikat sertifikat pohon mohon tak tidinya Abdi Alhamdulillah mempelajari refleksiolog refleksi kangunga diagnosis kenapa seperti itu karena masyarakat kami pada saat itu maaf ya bukan menengah ke atas tapi menengah ke bawah Tidak semua orang bisa pergi ke satu tempat untuk memeriksa dirinya dengan harga sekian gitu tidak semua bisa laras-laras tidinya abdi gaduh emutan mah Rupina Rupina harus bekerja seperti ini semua diagnosis panjawat Alhamdulillah abdi Hai Tiasak itu kulantaran sakolap ngertanya mohon mohon kola diajar Tiasa diagnosis namun abdi Diagnosinya tidak penungguh ini tak bumi gaduh Pak Apea nembek Pena punggite gaduh Pena panang-punggite gaduh Pena panang-punggite punggite gaduh Pena panang-punggite punggite gaduhnya mohon mohon langsung punggite punggite gaduh Pena itu salah satu cara untuk mendiagnose saat ini diagnosis itu adalah tangan juga itu bisa begitu Alhamdulillah hasilnya Hai ya hampir mirip dengan hasil subhanallah nah ya toskamurhanti rumah kawasannya Bapaknya tes nonton tetesak itu selama itu gampang orang keetiasa di pasihan letiasa kepenten feeling peternya feeling Luyu serang pengalaman abah panggitnya Oke saya ternyanyi karena kesimpulan keberi waktu setelah samporet pisan Bamiarsa Bilih majarkan akun-akun mana kita digunakan simkuring sarang eh tang tang serang Kang Kade segitunya rena si Ami gitunya mengingkir pangbagi hati pemerintah nyata kafa taruhnya minyak kafa taruh Aduh itu memang kita ngawon gitunya tapi saya setelah isi nantinya iya pangbagi iya gitunya jadi istilah nam si Ami teh saya tos kengeng naonnya prestasi lah itunya tetes kengen prestasi tina usaha arusak itu Oh bisa nama prosesnya aminnya gitunya tergampang panggitnya Ami serang bapak serangkulah warga 777 Oke henteng yang pingin apal pikiran paminnya ya bisa nama proses kayaknya geningan teka tersenat di rumah kawasa gubera genaka pemerintahan kengen kata senanggah si Ami nyata eh piala kalpataru nyata dihubungan penghargaan kamu si Ami serang keluarga Anuparegel nyata di antawisna memperdayakan obat-obat nuaya di alam pintarnya nyata tutubuhan tadi itu ya Nah Ami kesimpulan Ami manggak tanggo pamiyarsa AKTV eh disakitigen unding-unding agen panggita spalos Ami cinglakung tamir jantan ibadah ngahyap-hiap kamu pamiyarsa uning-unding terlihat tempat lingih Ami mohon mangga ikresan ayat ilmu niti Ami gimana mangga mohon mangga di KTO Sari Alam Jalan Raya Bandung Ciwidei kilometer 2 Genep Kampung Andir nomor 8 Desa Cukang Genteng Kecamatan Pasir Jamu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat buka prakteknya jam Senin Dukikah Sabtu Minggu oke buka tapi kumahami Kedajang janela Oh kena sumpi ngelak pengin tanya Kedajang janel mohon mohon pilih Pak Sumpi kami ujuta aja rasa-rasa gitu Oke eh enorbena karena closing way catat-cat closing kan Neng Ogen Neng Apeten ayah pesen-pesen mengak jasa dimanfaatkan waktu seneng mohon kakau kemasyarakat jangan pernah takut untuk sembuh nah itu berusaha doa Insyaallah Allah kami hanya perantara Allah yang menentukan Allah ya Insyaallah mudah-mudahan apa yang selama ini mama dan papa perjuangkan bisa jadi motivasi dan kalau ada yang mau datang ke KTO mangga terbuka Pak ya kita ajak Pak Miersa selesai dari simkuring masih kini betah ngobrol ngaguar pengalaman-pengalaman alu mangpatkan urang bari aseng si Amin sang si Bapak Oke si neng si bungsu puternah si mama si Bapak nanging segerupin aja kaugarku waktu sekawanku waktu aminnya mudah-mudahan orang panjang umur senes pengainah wongkul pente nengnya neng sukses meng sarang karir neng mudah-mudahan tiasan nerasgen tapak pancak si amasi Bapak gitunya neng-neng berganti dunia apotekernya neng ya maknum memang korelasi namemang tetapi serang garapan si mama jengsi Bapak berbina sakitu Guaran simkuring sarang ibu hajah udah yuk liwa si Bapak oke si neng atau tadi daya bandung itu batang di bagian hukumnya dan jeng kakak disoge anu ngeri bingah rena masyarakat si Amin udah jadi ilung pengen pangbagya eh kalpat taruh gitunya di pamerintah sakitu tiasa kasang agen simpuring Dora Dori reda siapun terduka suhun ampun para lori suhun meninggal lipah menihampunan tanda insyaallah menawak turmanawi Allah kawidyan sesuatu surat tiasa tepang di uru jenggantun uru jenggantun uru jenggantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabura suhun meninggal Bapak yang jalan satapa rancuk-junkah ini lembur teka rasa capek sabang airnya nubite dan sederhana kebiasa setelah